Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya sudah berada di depan stasiun Rangkas Bitung Saya habis muter-muter nih jalan-jalan ke Rangkas Bitung Dan udah waktunya pulang ke Depok Ya udahlah sekalian aja saya bikin tutorialnya Bagaimana caranya teman-teman dari stasiun Rangkas Bitung yang ingin menuju stasiun Depok baru Yuk dimulai aja tutorialnya Sebelum teman-teman naik ke RL Pastikan dulu teman-teman sudah punya kartu KMT ataupun kartu E-Money Dan pastikan juga saldonya cukup Kalau teman-teman lupa berapa lagi saldonya Bisa di cek di mesin cek saldo dan aktifasi Seperti saya nih saldonya tinggal 7.000 lagi Aduh kayaknya kurang nih kalau ke stasiun Depok baru Saya akan isi ulang lah dulu Dengan 10.000 rupiah Lumayan lah buat nambah-nambah gitu Biar cukup saldonya sampai ke stasiun Depok baru Kalau teman-teman bingung gimana caranya membeli tiket kartu KMT bisa beli di loket ataupun bisa di cek di video saya Jika saldonya sudah cukup yuk langsung aja kita masuk ke dalam stasiun Saya tidak sendirian disini saya bersama teman saya yang jalan di depan itu Jadi lumayan lah ada temannya saya jalan-jalan ke Rangkas Bitung Jadi kalau teman-teman ingin ke stasiun Depok baru itu Naik dulu KRL sampai ke Tanah Abang Nanti di seluruh Tanah Abang teman-teman turun lalu berpindah KRL lagi Langsung aja naik KRL yang jurusan Bogor Karena KRL jurusan Bogor itu melewati stasiun Depok baru Buat teman-teman yang ingin request bisa mengisi kolom komentar Ataupun bertanya seputar KRL bisa juga mengisi kolom komentar Sambil menonton video saya teman-teman Jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya untuk saya Dan jangan lupa di klik jempolnya Terima kasih yang sudah subscribe video saya Yuk langsung aja kita naik Karena KRL kita itu dari awal sampai akhir Ya teman-teman tidak santai saja ya naik KRLnya Tidak usah khawatir kelewat atau bagaimana Karena kita akan turun di stasiun ujungnya di Tanah Abang Jadi santai aja ya Masih kosong nih KRLnya Nah posisi kita adalah di stasiun Rangkas Bitung Kita akan melewati perjalanan yang lumayan panjang Menuju stasiun transit Tanah Abang Stasiun transit Tanah Abang Pertama-teman berpindah lagi KRLnya langsung naik KRL jurusan Bogor dan sampailah di stasiun Depok baru Bismillahirrohmanirrohim Saya sudah berangkat Dari stasiun Rangkas Bitung Sebenarnya masih kangen saya di stasiun Rangkas Bitung Masih betah gitu Mengenai jalan-jalan ekspor lagi stasiun Rangkas Bitung Nanti kapan-kapan ke sini lagi Karena saya akan agendakan Naik kereta api lokal Merak Buat teman-teman juga bisa ya Request gimana sih kak Caranya naik kereta lokal Itu mudah sekali teman-teman Atau teman-teman bisa ngecek dulu video saya yang lain Yang naik kereta lokal Purwakarta Oke teman-teman tidak terasa Perjalanan saya sekarang sudah sampai di stasiun Tanah Abang Saat sampai di stasiun Tanah Abang Teman-teman pastikan barang bawahnya Jangan sampai tertinggal Tiketnya juga jangan sampai hilang Kita akan berpindah ke peron Nyebrang Di atas sana ya Ke atas sana Nyebrang lagi Jangan lewat balah Tidak usah Tidak boleh Langsung aja yuk Kita ke peron jalur 3 Jalur 3 itu untuk stasiun Jatinegara Depoknambo Bogor Aduh langsung aja ya Lewat atas ini ya teman-teman Aman kok Nyaman Disini juga banyak Papan petunjuk Jadi tidak usah khawatir Bingung dan juga banyak Papan petugas yang mengarahkan ya teman-teman Tetap menerapkan protokol kesehatan Dan selalu menjaga jarak Buat teman-teman yang Baru pertama kali naik KRL Tidak usah terlalu khawatir Banyak video saya yang tutorial-tutorial Ataupun kalau masih bingung Bisa mengisi kolom komentar Bertanya seputar KRL Nah sekarang sudah masuk KRL jurusan Bogor Kita siap-siap dulu Masih kosong nih Alhamdulillah Kita nikmati perjalanannya Saya juga udah lumayan lelah nih Aduh Jadi saya akan duduk aja ya Tidak akan mengambil gambar Di dalam KRL Mungkin akan diri sebentar saja ya Nanti mudah-mudahan kosong dapat duduk Nah kalau teman-teman di video saya Banyak nih saya selalu bersama teman saya Dan teman-teman ingin bertanya Teman saya juga punya channel Youtube Bisa ditonton Youtube Cucu Herdian Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Ini teman saya yang selalu Menemani saya kemanapun Saya membuat konten kereta api Jangan lupa ya Di subscribe channel teman saya Buat teman-teman yang hobi Senang gitu Ayam jago gitu Punya ayam Bangkok nih teman saya Channel ini tepat sekali Yuk kita mulai dulu Perjalanannya Sebenarnya tadi saya sudah dapat duduk Cuman karena saya Nanti mau Duduk dulu sebentar lah Nanti ya Biar buat yang lain Duduknya Saya ingin menikmati perjalanan kali ini ya Sebenarnya tadi saya pengen duduk Sampai juga Tapi saya Kena rindu ya Naik KRL Sep Naik KRL itu Menikmati perjalanannya Ini sudah lumayan sore Saya dari pagi tadi Di stasiun Rangkas Bitung Oke teman-teman Tidak terasa Perjalanan saya Sekarang saya sudah sampai Di stasiun Depok Baru Bagaimana menurut teman-teman Tutorial saya apakah mudah Bisa dimengerti dan dipahami Kalaupun kurang jelas Bisa mengisi Kolom komentar ya Atau teman-teman yang ingin request Atau bertanya seputar KL Bisa juga mengisi Kolom komentar Terima kasih yang sudah menonton Video saya Selalu support video saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam kenal dari saya Jang Kamala Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh 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 Selamat menikmati